Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Buah iblis merupakan salah satu aspek yang membuat cerita One Piece semakin menarik Buah tersebut akan memberikan kekuatan super kepada siapapun yang mengonsumsinya Tapi akan membuat orang itu tidak bisa berenang seumur hidup Secara umum, buah iblis juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Logia, Paramesia, dan Zoan Satu orang hanya bisa mengonsumsi satu buah iblis Kecuali Kurohige, yang secara misterius bisa merebut kekuatan Gura-Gura Nomi milik Shirohige Padahal saat itu, dia sudah punya kekuatan Yami-Yami Nomi Buah iblis pun memiliki beberapa tipe langka Seperti Mitika Zoan dan Paramesia Spesial Namun, fakta-fakta itu belum bisa menjawab semua misteri terkait dengan buah iblis Buah iblis masih memiliki berbagai hal yang membuat banyak penggemar One Piece bertanya-tanya Yang mana salah satunya adalah misteri soal dari mana buah iblis berasal Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas tentang misteri asal-usul buah iblis Dan lokasi pohon buah iblis Sampai saat ini, memang belum diketahui dari mana buah iblis berasal Namun, mengingat itu adalah buah, maka pasti buah iblis berasal dari pohon tertentu Buah iblis merupakan buah-buahan yang luar biasa dan istimewa Sehingga pohon buah iblis pun haruslah pohon yang sangat spesial Sampai saat ini, sudah ada beberapa pohon spesial yang telah dikonfirmasi dalam cerita Salah satunya adalah pohon hawa Pohon hawa merupakan suatu pohon yang sangat besar Dimana akar dari pohon tersebut berada di Pulau Manusia Ika Orang-orang di Pulau Manusia Ikan menyebut pohon itu sebagai pohon sinar matahari Karena akar pohon itulah yang memberi cahaya kepada Pulau Manusia Ikan Pohon tersebut menyerap cahaya dari atas, kemudian menyalurkan cahaya itu ke bawah Jadi, jika di dunia permukaan sedang siang, maka akan ada cahaya matahari juga di Pulau Manusia Ikan Walaupun pulau tersebut berada 10.000 meter di bawah permukaan laut Jika dunia permukaan sedang malam, maka Pulau Manusia Ikan juga ikut menjadi gelap Sebab tak ada cahaya yang disalurkan oleh pohon hawa Bagi para manusia ikan, keberadaan pohon tersebut dianggap sebagai berkah Karena memberi mereka cahaya Selain itu, pohon hawa juga memberikan mereka udara di Pulau Manusia Ikan Dari penjelasan itu, sudah jelas bahwa pohon hawa memang merupakan pohon yang sangat istimewa Walaupun akar pohon hawa berada di Pulau Manusia Ikan, tapi puncak dari pohon itu belum dikonfirmasi berada di mana Namun, tentu ada sedikit petunjuk terkait hal itu Pulau Manusia Ikan berada di bawah Red Line, karena pulau tersebut merupakan pintu masuk menuju ke dunia baru Itu artinya, batang dari pohon hawa berada di Red Line, kemudian puncak dari pohon hawa berada di atas Red Line Kemungkinan besar, Red Line adalah daratan buatan, sehingga tebing tinggi itu sekarang ini menutupi batang dari pohon hawa Sedangkan, puncak dari pohon hawa menurut admin berada di suatu tempat di Marijois Nah, pohon hawa yang istimewa itu merupakan pohon buah iblis Ada dua hal yang mendasari teori ini Pertama, pohon hawa sangat spesial, sehingga masuk akal bila pohon itu juga menghasilkan buah-buahan yang spesial, yaitu buah iblis Kedua, itulah alasan mengapa para petinggi dari angkatan laut memiliki buah iblis yang sangat hebat Contohnya Sengoku Sebagai orang yang pernah menjadi fleet admiral, dia mengonsumsi buah iblis Mitika Zuan Hitohito no Mi, model Daibutsu Mitika Zuan merupakan tipe yang sangat langka, dan buah iblis yang Sengoku konsumsi juga memberinya kekuatan besar Lalu, ada para admiral yang mengonsumsi buah iblis Magu Magu no Mi, Hie Hie no Mi, dan Pika Pika no Mi Ketiga buah iblis itu merupakan Logia yang sangat kuat Fujitora sebagai admiral baru pun memiliki kekuatan buah iblis Zushi Zushi no Mi, buah paramesia yang sangat kuat Sepertinya, mereka tidak menemukan sendiri buah iblis yang mereka konsumsi Melainkan pihak pemerintah dunia memang memberikan buah iblis yang hebat kepada para angkatan laut yang potensial Garp juga pasti pernah ditawarkan buah iblis, mengingat dia salah satu angkatan laut tangguh Namun, mungkin Garp menolak karena dia ingin tetap bisa berenang, dan dia masih merasa percaya diri dengan kekuatan fisik dan haki yang dia miliki Hal tersebut menandakan, pemerintah dunia memang memiliki stok buah iblis yang berlimpah Dan mereka telah melakukan penelitian, sehingga mereka tahu buah iblis mana saja yang hebat dan cocok untuk orang-orang di pemerintah dunia dan angkatan laut Mengapa pemerintah dunia bisa memiliki buah iblis yang banyak seperti itu? Sepertinya karena, memang mereka memiliki akses ke pohon yang menghasilkan buah iblis, yaitu pohon hawa Karena pohon hawa berada di Marijois Sampai sejauh ini, buah iblis yang diperkenalkan dalam cerita sudah ada cukup banyak, yang dikonsumsi oleh berbagai orang dari seluruh dunia Tentu menjadi pertanyaan yang cukup menarik, bagaimana pohon buah iblis yaitu pohon hawa yang hanya bisa diakses oleh pemerintah dunia, buahnya bisa tersebar ke seluruh dunia Memang bisa jadi, buah iblis itu tersebar karena dari masa ke masa, ada para perwira angkatan laut atau para agen pemerintah dunia yang mengonsumsi buah iblis Lalu mati di berbagai tempat, sehingga buah iblis yang mereka konsumsi, bangkit kembali di buah yang ada di sekitar situ Itu cukup masuk akal, mengingat buah iblis memang akan bangkit kembali di buah lain apabila penggunanya mati Namun kalau hanya itu alasannya, sepertinya masih kurang, sebab jumlah buah iblis yang tersebar ada sangat banyak Jadi, alasan lain mengapa ada banyak sekali buah iblis di seluruh dunia, itu karena pohon buah iblis tidak cuma satu, melainkan ada dua Sama hanya dengan pohon hawa, pohon buah iblis lain haruslah pohon yang istimewa Nah, salah satu pohon yang istimewa selain pohon hawa adalah pohon ada Jadi, dalam menciptakan dan memberi nama untuk pohon buah iblis, Eichiro Oda tidak hanya memakai pohon hawa saja, tapi juga pohon ada Pohon ada merupakan pohon yang legendaris, yang mana pohon itu terkenal memiliki kayu yang sangat kuat Kapal Tonsansani dan Oro Jackson dibuat menggunakan kayu dari pohon ada Pohon Adam dan pohon hawa, dari soal nama memang sangat berkaitan, bahkan dalam manga chapter 612, Usop pun menduga ada hubungan antara dua pohon tersebut Seperti yang kita tahu, banyak perkataan Usop yang menjadi nyata Jadi, ada kemungkinan perkataan Usop tentang keterkaitan pohon hawa dan pohon Adam juga akan terbukti Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa pohon buah iblis ada dua, yaitu pohon Adam dan pohon hawa Puncak pohon hawa berada di atas red light, yang mana berarti di Mary Joyce terdapat pohon buah iblis Dan selain itu, ada pohon buah iblis lain, yaitu pohon Adam, yang mana keberadaannya berada di luar sana Nah itu tadi, teori admin tentang misteri asal-usul buah iblis dan lokasi pohon buah iblis Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles Terima kasih telah menonton!